Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Mirsa Bupati Nganjuk Nonaktif Novi Rahman Hidayat difonis 7 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya atas kasus gratifikasi jual-beli jabatan. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Iketut Suwarta ini dilakukan secara virtual karena terdakwa tidak bisa dihadirkan karena masih pandemi. Terdakwa Bupati Nganjuk Nonaktif Novi Rahman Hidayat mengikuti sidang dari Rumah Tahanan Negara Kabupaten Nganjuk. Dalam sidang ini Majelis Hakim menjatuhkan fonis 7 tahun penjara terhadap Bupati Nganjuk Nonaktif. Fonis ini lebih rendah 2 tahun dari tuntutan jaksa yaitu 9 tahun. Terdakwa juga harus membayar denda 200 juta rupiah. Novi Rahman Hidayat tertangkap tangan KPK di Pendopo Kabupaten Nganjuk pada Mei 2021 lalu. Selain Bupati saat itu ada 6 orang lainnya. Salah satunya Judan Bupati M. Iza Muhtadin yang juga ikuti amankan. Saat OTT KPK menyita uang 648 juta rupiah dan 8 unit telpon seluler. Uang itu diduga merupakan gratifikasi lelang jabatan di Kabupaten Nganjuk. Atas fonis ini terdakwa Bupati Nganjuk Nonaktif mengaku pikir-pikir. Kami selaku tim puasa hukum ya terhadap putusan tersebut tentunya cukup kecewa apalagi melihat terhadap fakta hukum yang disampaikan dalam putusan tersebut itu bertentangan dengan apa yang ada dalam fakta persidangan. Terima kasih telah menonton!